Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ketika pertama kali membuka Nusantara ini untuk ditempati manusia, bahwa 500 tahun setelah Majapahit Runtuh, Sabda Balon akan hadir. Dan kehadiran itu untuk memeriksa apakah masyarakat Nusantara masih melestarikan Kauru Budi. Hanya ada dua pilihan. Kalau masyarakat Nusantara masih melestarikan Kauru Budi, maka pilihan itu akan menjadi sebuah kejayaan bagi bangsa Nusantara. Tetapi, jika masyarakat Nusantara sudah tidak lagi melestarikan Kauru Budi, maka akan ada bencana besar gunung-gunung berapi, akan banyak meletus jajaran patahan lempeng yang ada di sepanjang pantai selatan secara tektonik akan membuat gempa yang menyebabkan tsunami yang tidak terkira dampaknya bagi pulau-pulau yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, untuk tayangan ini saya perlu menjabarkan mengenai Kauru Budi yang dimaksud oleh Eyang Sabda Balon. Silahkan menyimak paparan dari buku-buku yang ada pada jangka Sabda Balon. Bagian ke-6, bukunya tertulis demikian. Artinya demikian. Para sunan dan bupati semua menyerang mendahului para prajurit. Guru santri dan ulama, pasukan Pajabait menghadapinya. Semua bupati semuanya mengamuk menyerang. Yang diserang semuanya mati. Yang di belakang menyerang balik. Bagian ke-6 ini merupakan penggambaran selanjutnya mengenai bagaimana penyerangan kerajaan tembak ke Pajabait. Jadi disebutkan bahwa para sunan dan bupati itu juga ikut menyerang. Bahkan penyerangan yang dilakukan itu lebih ganas. Mendahului para prajurit demak. Ya otomatis kalau melihat para ulamanya, para pemimpinnya, para bupati itu maju duluan. Ya dia, wah, para guru agamaku dan pimpinanku maju duluan. Ya aku juga harus maju duluan. Digambarkan, pasukan Pajabait ya tetap berusaha menghadapinya dan bupati itu mengamuk menyerang. Akhirnya ya sudah banyak yang mati oleh serangan bupati itu. Dan ketika itu selesai penyerangan itu, di belakang dilanjutkan lagi dengan penyerangan dari para prajurit demak. Jadi demikian ganasnya penyerangan itu, penggambaran ini. Dan kalau kita jeli bahwa sebenarnya peran para agamawan itu juga mempengaruhi peranan dari para pimpinan negara bawahan terutama, yaitu para bupati. Para bupati sampai maju berperang bersamaan dengan para agamawan, ya jelas ini intinya pada masalah penggunaan agama untuk pembenaran dalam mendukung nafsu pribadi terhadap kekuasaan. Ya, apa yang digambarkan memang terjadinya demikian ya. Di sepanjang Pantura itu digambarkan oleh Thomas Pierce, awalnya itu banyak pedagang dari Arab, Ujarat, dan Persia. Kemudian para pedagang itu bermukim di sepanjang pantai utara, mengawini penduduk-penduduk lokal yang beragama Hindu-Buddha, kemudian keturunannya banyak berubah menjadi orang-orang yang beragama Islam. Dan itulah agama itu memang bisa dipergunakan sebagai sarana untuk dipolitikisir rawan, dipergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk membentuk sebuah kepentingan kelompok agar satu tujuan. Ya, demikian kuatnya akhirnya para bupati itu yang masyarakatnya juga kemudian berubah menjadi agama Islam, bupatinya juga akhirnya terlihat beragama Islam juga, sama-sama sepakat sepanjang pantai Pantura terutama daerah Demak, kemudian sampai ke Gresik begitu itu, untuk berkumpul bersama-sama, mengumpulkan kekuatan sehingga 10 kali lipat jumlah pasukan Majabahit, bisa menyerang Majabahit. Dan penggambaran jumlah pasukan Majabahit yang 3 ribu tadi, ya hampir sama seperti penggambaran di catatan Tompil, tapi lebih banyak ya. Catatan Tompil kira-kira totalnya ya hampir sampai 10 ribu sebenarnya. Jadi bisa jadi pasukan Majabahit yang sudah ada pada saat itu-itu, ya ada tugas lain dalam urusan pengamanan wilayah Majabahit, yang tinggal di istana itu tinggal 3 ribu itu, 3 ribu itulah yang kemudian berusaha ditumpas habis oleh pasukan Demak. Ya, kembali kepada pokok bahasan ini, bahwa secara terstruktur dan sistematis memang seperti sudah terencana. Tinggal masalahnya siapa otak di belakang penyerangan Demak yang kejam terhadap Majabahit ini. Otak yang merancang bahwa kondisi masyarakat itu dirubah dulu agamanya. Dengan mengawini penduduk-penduduk lokal itu, ketika penduduk lokal itu banyak yang kemudian berpindah agama dan tercipta sebuah kondisi masyarakat yang cukup luas dengan satu agama, maka mulailah dipikirkan tentang hal yang bersifat politis. Diizinkan oleh Majabahit berdirinya Kerajaan Demak, ya terus akhirnya Demak berusaha menggalang kekuatan dengan merangkul beberapa bupati yang ada di wilayah Pantai Utara. Bukan hal yang omong kosong ya, ketika memang Demak berusaha merangkul kekuatan dengan para bupati yang ada di Pantai Utara, terutama yang seagama gitu ya. Karena kenyataannya disebutkan oleh Tom Bers bahwa Bupati Tuban itu juga dirayu tapi tidak mau. Bupati Tuban tetap setia kepada Majabahit. termasuk juga Bupati Surabaya. Juga dirayu tapi Bupati Surabaya walaupun beragama Islam juga tidak ikut memusuhi Majabahit. Dan di sini kan bersesuaian dengan data sejarah. Ketika disebutkan istri Sunan Ampel pada saat itu kondisinya sudah meninggal. Istrinya yang ada di Surabaya itu juga beragama Islam dan tetap setia dengan Majabahit. Jadi sebenarnya pupuh-pupuh yang terjabarkan pada serat jangka Sabdo Balon ini memang merupakan sebuah folklore cerita rakyat. Masalahnya, bukan masalahnya, cerita rakyat itu kemudian bersesuaian dengan fakta sejarah dari catatan Thomas Pierce. Jadi tidak ada yang bertentangan. Dan dalam penyusunan teori sejarah memang diizinkan adanya penggunaan folklore sebagai data tersier. selain data sekunder berupa Prasasti atau Kakawin. Jadi folklore itu jika memang bersesuaian dengan Prasasti dan Kakawin atau seperti catatan Thomas Pierce itu yang juga didefinisikan sebagai data primer. ya bolehlah Anda kalau nggak mau percaya, oh Tommy Pierce kan orang Portugis, Portugis kan penjajah. Jangan-jangan datanya dipergunakan untuk pemecah belahan. Nggak boleh loh orang berpendapat. Nggak boleh. Cuma masalahnya pendapat Anda itu disetujui oleh orang lain atau tidak. Disetujui oleh banyak orang atau tidak. Tolok ukurnya itu adalah keilmiahan. Keilmiahan itu terkait dengan metode penulisan sejarah. Buat aja penelitian yang menyebutkan bahwa Thomas Pierce itu adalah penjajah yang sengaja mengacau dengan catatannya yang tertulis dalam buku Suma Oriental. Kalau penelitian Anda itu lolos dan sampai diterbitkan di jurnal dan jangan tanggung-tanggung diterbitkan di jurnal internasional bahwa Tommy Pierce itu adalah penjajah yang berusaha memecah belah Nusantara sebagai penjajah. Dan kemudian catatannya itu memang tidak akurat sebagai data sejarah, tidak bisa diakui sebagai data primer. Ajukan itu. Kalau disetujui berarti Anda benar. Tapi kalau belum ada penelitian yang menyebutkan seperti itu terus Anda berpendapat ya ya repot. Sedangkan di penelitian-penelitian lain sudah mendefinisikan bahwa catatan Thomas Pierce itu adalah data primer, data akurat. karena kondisinya itu adalah Portugis memang ingin menguasai Nusantara. Berawal dari Pulau Jawa dia menyuruh Tommy Pierce itu memata-matai. Nah, kalau Tommy Pierce itu memata-matai, maka dia akan menuliskan apa yang benar kan? Kalau yang dituliskan Tommy Pierce itu tidak benar, ya nanti Portugis kan jadi tidak dapat data yang benar. Sama sekali tidak ada fakta bahwa tulisan Tommy Pierce itu dalam bahasa Portugis ya. Kan tidak untuk dibaca orang Jawa. Kecuali kalau tulisan Tommy Pierce itu dalam bahasa Jawa. Itu memang lebih logis kalau tujuannya adalah untuk memecah belah orang Jawa. Jadi ya, ya itulah. Kalau orang punya kepentingan, menjadi tidak objektif. Dan menjadi tidak objektif itu benar-benar merontokkan bangsa Indonesia. Anda sama sekali tidak lagi mau bersifat ilmiah. Bagaimana generasi muda dalam negara Indonesia, Republik Indonesia ini, bisa duduk sebanding atau sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sama-sama ahli sejarah, yang cara mikir sejarahnya aja udah gak karu-karuan. Penuh dengan kepentingan. Penuh dengan subjektifitas. Yang secara objektif diajak menelaah agar ilmiah gak mau. Begitu yang penting ya. Agama bukan untuk membodokkan orang, bukan untuk merontokkan bangsa Indonesia menjadi lebih bodoh, tidak mau ilmiah. Bukan. Agama apa itu? Salah agama kalau begitu. Anda yang beragama Islam, misalkan begitu, menelaah Tommy Pierce dengan ilmiah, ya itu lebih benar. daripada dengan nafsu Anda untuk mau melindungi Kerajaan Demak. Tidak, tidak. Faktanya memang, fakta sejarah itu menyebutkan bahwa pada saat itu agama Islam dipergunakan untuk kepentingan politis. Nah, kalau memang seperti itu, Anda belajarnya, jangan menggunakan agama Islam untuk kepentingan politis. Jangan. Anda belajar dari sejarah. Itu cara beragama yang benar. Dan tidak ada, salahnya ada. Tidak akan Anda masuk neraka karena menghindarkan agama itu dipergunakan untuk kepentingan politis. Bisa jadi Anda malah masuk surga kalau memang seperti itu. Jadi jangan membenarkan. Jangan seenaknya sendiri. Pergunakan acuan yang objektif. Agar Anda tidak semakin malah menjadi bodoh. Karena agama. Malah jadi pinter karena agama. Malah menjadi ahli sejarah yang mumpuni karena agama. Menjadi ahli sejarah yang bisa berdialog dengan ahli-ahli sejarah manapun di luar negeri dan bisa berkomunikasi secara internasional karena agama Anda. Jangan menjelekan agama Anda. Memperburuk kondisi agama Anda sendiri dengan kebodohan yang Anda buat. Kira-kira demikian penjelasan dari bagian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semoga damai selalu. Rahayu Mulyaning Jagat. Rahayu. Teman-teman, saya akan membicarakan tentang sejarah kemenyan. Sejak zaman lampau, kemenyan itu telah diproduksi di wilayah Barus, di wilayah Sumatera Utara. Tadi malam, kok ya kebetulan ada orang Sumatera yang Sumatera Utara ya, orang Batak yang kontak dengan saya dan beliau keturunan dari suku Batak yang masih eksis. Terus kemudian beliau menyatakan bahwa di daerah Barus, di daerah Sumatera Utara itu masih berproduksi menyan. Dan sebenarnya di daerah Barus itu kata beliau masih ada peninggalan-peninggalan bersejarah. Tapi kata beliau juga itu sudah dikuasai oleh Kadrun. Dan daerah Barus itu juga katanya menjadi tempat awal datangnya agama Islam di situ. Tidak ada masalah bagi saya dan teman kita tentang adanya agama Islam ini. Tapi kalau terus kemudian menjadi fanatik, menjadi berpaham radikalis, menjadi berpaham intoleran, dan menjadi berpaham teroris seperti Kadrun-Kadrun itu, itu yang bermasalah. Saya sering diancam, bahkan saya diancam dibunuh, sampai di lokasi saya di dekat rumah ini saya berusaha dicelakai. Setelah saya pertimbangkan, tidak ada masalah bagi saya untuk tetap berjuang. Kalau memang itu Kadrun yang berpaham radikal, intoleran, dan teroris, kita harus membahasmi paham itu, memandaikan bangsa Indonesia agar tidak menjadi bodoh dengan paham-paham yang mengecilkan otak, membuatnya tidak bisa berpikir waras itu tadi. Nah, teman ini menyatakan daerah barus, luar biasa. Daerah barus ini ketika saya baca-baca sejarahnya, sejak jamannya Fir'aun, sejak jamannya Mesir kuno, daerah barus ini sudah menjadi penghasil kemenyan. Jadi kemenyan itu aslinya ya asalnya dari Nusantara, produk asli Nusantara. Kemenyan di barus ini ditunjukkan di dalam relief-relief di kuil-kuil Mesir, ada orang membawa karung kemenyan. dan diteliti juga tentang mumi, muminya Fir'aun begitu, itu salah satunya diawetkan juga dengan kemenyan. Dan di relief-relief itu selain dipakai untuk mengawetkan kemenyan dalam pembuktiannya ya, dalam pembuktian ilmiah untuk penelitian bahan yang terkait dengan apa itu, perban yang dipakai mumi itu, di relief itu ditunjukkan di Mesir kuno pun itu kemenyan dipakai untuk melakukan ritual untuk pemujaan kepada dewa-dewa Anubis, Ra, Neberiti, Neberiti itu bukan dewa ya. Ya, itulah tentang sejarah kemenyan yang diterapkan di Mesir kuno dan kemudian dipakai oleh masyarakat Nusantara. Jadi, sejak zaman megalitik 10 ribu tahun sebelum masehi, masyarakat Nusantara sudah menggunakan kemenyan juga untuk melakukan persembahyangan kepada Tuhan. Di zaman megalitik ini persembahyangannya persembahyang, sembahyang, persembahyangannya zaman megalitik ini menyembah pada yang. Oleh karena itulah, saya ingin mengembalikan lagi agama Budi dengan membuat pengayat kepercayaan wedaran Kamuro Budi dengan tujuan utama bersembahyangan ya kepada para yang. Kalau di Sunda disebut dengan para yang. Yang ada di Ka hiangan. Itu semuanya kita berorientasi kepada para yang. Maka dari itu kalau di dalam pedaran Kamuro Budi setiap semedi selalu diawali dengan orang wilayeng prayugoniro manembah mering poro hiwang panget tuning poro hiwang jagat buono langgeng itu mantra yang dipakai untuk semedi. Nah ketika berusaha untuk menyembah pada para hiwang ini tadi orang-orang di Nusantara menggunakan kemenyan saya kira sampai pada zaman Majapahit pun orang-orang menggunakan kemenyan di era Mataram kuno di Candi Borobudur di Candi Prambanan sampai pada masa Majapahit kalau sembahyang menggunakan kemenyan kita sekarang menggunakan Dupa atau Hiyo atau Yosua dari namanya kita bisa tahu Hiyo atau Yosua itu berbahasa Cina jadi Dupa atau Hiyo atau Yosua itu adalah budaya Cina jadi kalau yang budaya asli Nusantara itu adalah menggunakan kemenyan nah masalahnya kemenyan ini di masa sekarang menjadi tidak sepraktis Dupa atau Hiyo atau Yosua kalau pakai Dupa mudah tinggal diambil dan dibakar begitu sudah menyala muncul Dupanya ada Dupa Kemenyan juga yang saya lihat beredar di pasaran tapi banyak orang yang tidak berminat karena ternyata Dupa yang kemenyan ini berbeda dengan kemenyan yang sebenarnya yang dinyalakannya itu dengan arang lalu kemenyannya ditaruh di atas lalu asapnya mengepul-ngepul dengan besar begitu nah ini akhirnya saya mendapatkan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh teman saya spiritualis juga yang ada di Surabaya tapi beliau tinggalnya di Sidoarjo di daerah Waru begitu ya Pak Roni ini membuat eksperimen tentang kemenyan yang bisa digabung dengan Brigette sehingga menyalakannya mudah seperti menyalakan Dupa tapi asapnya tidak kalah dengan kemenyan yang biasa yang tradisional yang dipakai begitu Anda yang ingin tahu proses ini untuk produk yang dihasilkan oleh abiasan Nusantara ini silahkan menyimak video berikut ini dalam menebarkan energi yang Sabtu Palon sesuai dengan Jongko yang Sabtu Palon bahwa beliau akan hadir 500 tahun setelah rutunya Majapahit dimana kehadiran beliau itu di masa sekarang ini maka saya tidak henti-hentinya menerbar energi spiritual ke seluruh pelosok bumi Pertiwi ini saya berusaha membuat benda spiritual yang bisa disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara menggunakan channel Abiasa Nusantara Majapahit ini ada teman bernama Pak Roni yang melakukan percobaan untuk membuat briket kemenyan briket kemenyan ini akhirnya kita produksi dengan nama yang Sabtu Palon Ngejo Wantah jadi ini diproduksi oleh Abiasa Nusantara Majapahit briket kemenyan ini untuk teman-teman di wilayah-wilayah pelosok-pelosok yang sulit mendapatkan kemenyan atau dupa atau mungkin teman-teman yang memang senang dengan kemenyan dan tidak berselera dengan dupa karena biasanya dupa itu lebih murah dupa itu dari bunga dan kalau kemenyan itu dari getah pohon kalau dupa itu sudah merupakan modifikasi pengharum ruangan dari teknologi China disebut juga dengan Hiyo atau Yosua dupa itu kalau kemenyan ini produk asli Nusantara pohon-pohonnya masih banyak di Jawa dan Sumatera di Bali begitu yang sampai bisa laku ekspor untuk produk ini isinya ada 18 buah briket kemenyan kita bisa melihat tentang isi dari apa briket kemenyan itu ya saya ambilkan nah ini sengaja satu briket kita bungkus dengan plastik agar tahan terhadap air kalau Anda ingin membawa kemana-mana Anda pergi ke gunung Anda pergi ke sendang misalkan begitu briket ini bisa apa itu tahan terhadap berbagai macam gangguan cuaca Anda kehujanan misalkan di gunung briket ini tetap dalam kondisi kering sehingga ketika Anda bersemedi di gua atau di candi di gunung maka Anda bisa terhindar dari basah nah ini kita coba saja membukanya mudah tinggal disobek saja briketnya ini disobek dengan mudah begitu Anda akan mendapatkan briket kemenyan yang berukuran 2,5 cm x 2,5 cm dan cara menyalakannya cukup mudah Anda tinggal membakar saja jadi Anda tidak perlu membuat arang Anda tinggal membakar briket ini saja dinyalakan dibakar begitu nah ini akhirnya membara briketnya nah ini membara seterusnya menyala terus briket ini menebarkan aroma kemenyan di mana-mana ini bisa ditaruh di tempat kemenyan Anda lihat berapa lama waktu kemenyannya habis terima kasih Ini masih mengepul ya Saya biarkan saja disini Untuk bisa diperlihatkan Intinya apa itu? Kita lebih mempermudah Dan sekarang aroma ruangan Di tempat saya ini sudah beraroma kemenyan Aroma harum Brigette ini untuk aroma terapi Untuk spa juga bisa dipergunakan Silahkan Dan seperti biasa Kalau saya membuat sebuah produksi Untuk apa itu? Spiritual Maka saya selalu melakukan Pasupati Jadi semua benda-benda ini Saya pasupati Anda nanti bisa melihat videonya Nah ini menyala lagi Kemenyannya aromanya masih menyala lagi juga Jadi ini terus menerus Berikutnya Dan ini kalau dilihat Ini bara Bara api Nah ini keluar lagi kemenyannya Selalu seperti itu Luar biasa ini ciptaannya Pak Rony Ini bara api Ini terus menerus Akan sampai Bara ini sudah pernah saya tes Bisa tetap menyala Sampai Satu setengah jam Bara apinya masih ada Satu setengah jam itu belum habis Di dalam kotak ini Isinya ada 18 Satu biji itu dari ongkos produksinya Itu 5000 Kalau Anda beli kemenyan 55 itu kan juga 5000 Tapi Anda harus beli areng Kalau ini enggak Sudah areng dan kemenyannya Jadi sini menjadi lebih murah Nah 5000 Kali 18 Ini akhirnya Satu kotak ini Biayanya 90 ribu rupiah Silahkan jika Anda ingin memesan Anda bisa kontak nomor Admin Abiasanusantara Di bawah ini Terus kemudian Jika Anda ingin tahu Pak Supati Yang saya adakan Silahkan menyimak video Berikut ini Terus kemudian Terus kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton